selamat menikmati sekolah pas kegiatan hari pertama kakak Keisha kemarin pas masuk sekolah ya mam dan ini aku tadi masak rendah olahan daging kurban yang kemarin baru aku olah lagi yang itu ya terus ini aku udah di sekolahnya kakak pagi-pagi aku tuh nganterin kakak ya ini aku record pas hari pertama sekolah masa MPLS ya kemarin itu ya hari pertama dan ini sekolah barunya kakak ya mam dan itu si kakak Keisha lagi masuk untuk kegiatan MPLS pertama hari pertama jadi nanti akan ada perkenalan guru-gurunya juga akan ada mengenal lingkungan sekolah gitulah ya mam ya oke gimana nih kabar kalian semua pastinya selalu sehat ya mam ya dan semoga yang sakit segera disangkat penyakitnya disehatkan segera sehat kembali ya mam ya amin ya robbal alamin dan semoga selalu dalam keadaan bahagia dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya amin oke ini aku masih di sekolah hanya kakak ya mam ya terus rencana ini aku juga apa namanya berkegiatan di luar juga ya mam ya nanti bisa dilihat sendiri ya di videonya dan tak lupa juga aku ucapkan terima kasih kepada mama-mama semua bunda-bunda semua teman-teman sekalian yang sudah klik video aku ini jangan lupa like, komen di bawah dan juga subscribe yang belum subscribe next ini aku lagi makan sarapan ya setelah hantar kakak ya mam ya jadi ini aku tadi sarapan pakai rendang ya daging rendang sama lapanya itu ada lapu siam sama kangkung gitu ya dan tak lupa juga ada sambal ya mam ya oke tonton terus videonya ya mam ya thank you selamat menikmati yak ini aku udah di sekolahnya kakak dan ini aku juga mau jemput ya mam ya jadi kakak lagi ngobrol sama temennya ternyata disitu ada temen yang dulu juga satu sekolah ya mam ya pas di TK nah itu temennya tadi temennya si kakak ngeliat kalau ada mamanya gitu ya seneng sih mam ya kalau anak kita tuh udah nemuin temen yang bisa diajak ngobrol bareng gitu ya maksudnya artinya dia adaptasinya tuh cepet gitu loh nah ini aku ini lagi nunggu kakak jadi gak boleh di deket aula tadi ya kita orang tua harus nunggunya tuh disini ya mam ya oke nih mam gimana kegiatannya boleh dong sharing di kolom komentar dan ini aku udah mau pulang sama anak aku jemput kakak tadi ya dan itu dia kakak Kesya udah pulang gitu ya sama temen-temennya yang lainnya dan dia keliatan seneng banget gitu ya karena ketemu temen yang temen lama yang dulu satu sekolah oke ini aku dan anak aku mampir di market tadi yang beli jajanan dan ini aku record esok harinya ya mam ya jadi aku tuh mau jemur-jemur baju anak-anak ya yang sebelumnya udah aku cuci dan sebelumnya juga aku udah ngantar anak aku kakak Kesya ya jadi sebelumnya tuh aku tuh ngantar kakak dulu nih mam ya terus aku gak record gitu ya aku langsung cus aja lah ya jemurin baju-baju ini yang belum sempet aku jemur tadi pagi ya 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 selamat menikmati ya ini aku lanjut lagi buat bersihin teras ya mam ya jadi setelah tadi nyemurin baju anak-anak ini aku lanjutin buat nyabu-nyabuin teras karena memang lantainya tuh udah debuan gitu ya mam ya kalau nggak disapu itu semakin banyak ya debunya dan itu juga jangan safok ya mam ya ada anak aku dan sebelahnya juga ada kursi yang udah ini ya mam ya rusak ya karena memang belum sempet ya mam ya aku mau penerin kursi juga dananya juga buat keperluan lain ya jadi aku tunda dululah yang penting-penting dulu ya mam nah ini ada anak aku juga yang ngerecokin emaknya ya selamat menikmati selamat menikmati habis sabu-sabu lantai teras ini aku lanjutin buat ngepalin lantainya karena seperti yang aku bilang tadi ya mam ya lantainya udah mulai debuan jadi sekalian aku pel biar enak gitu ya biar lebih keset juga ya dan itu juga ada anak aku yang suka ngerecokin emaknya ya jadi kalau ada emaknya tuh sukanya ngintil aja mam nggak mau dia kalau eh ditinggal sendiri atau main sendiri di ruang tamu ya ya kalau pun mau itu juga pas mud atau mungkin pas asik sama mainan lainnya nah ini aku pel pelin semua lantainya ya mam ya dan itu tadi anak aku tuh mau lewat mam jadi aku suruh ke samping dulu ya mam ya anaknya biar enggak kepreset juga ya jadi ini aku pel pel semua sampai samping-sampingnya itu ya biar enggak berdebu juga oke ini aku udah selesai ngepel dan ini aku udah jemput lagi kakak kakak Keisha karena udah waktunya pulang oke sampai disini dulu videonya ya mam thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati